Halo Soap Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar Bersama saya Kak Viva sebagai temper fisika Nah langsung aja ya kita bahas satu persatu soal-soal Teo TBK tahun 2021 dari Aku Pintar Yuk langsung aja kita bahas Halo Soap Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Pertama, selenoida berperilaku sebagai magnet batang Nah jadi bener ya, jadi kalau misalkan ada sebuah selenoida itu dialiri oleh arus listrik searah Maka dia akan berperilaku sebagai magnet batang Jadi jawaban atau pernyataan satu ini benar Pernyataan kedua, ujung-ujung selenoida berperilaku sebagai kutub-kutub magnet Nah bener ya, jadi kalau misalkan ada batang selenoida Di sini diberi arus listrik searah Maka ujung-ujungnya ini jadi kutub magnet Jadi di sini ada kutub utara, di sini ada kutub selatan Nah berarti pernyataan dua di sini juga benar Kemudian pernyataan tiga Arah garis gaya magnet di dalam solenoida dari kutub utara ke kutub selatan Jadi benar ya Jadi gaya atau garis arah gayanya atau arah garis gayanya itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan Jadi dari kutub utara itu dia keluar Kemudian dia akan masuk ke kutub selatan Nah jadi dia akan masuk sedangkan dari kutub utara dia keluar Jadi pernyataan di sini juga benar Kemudian pernyataan yang keempat Arah garis gaya magnet di luar solenoida dari kutub utara ke kutub selatan Jadi pada solenoida baik dia dari dalam ataupun dari luar Atau dia ada di dalam magnet atau di luar magnet itu sama aja ya Jadi setiap dia dari utara dia akan masuk ke kutub selatan Jadi dari kutub utara dia akan masuk ke kutub selatan Jadi di luarnya atau di dalamnya ini dia akan sama Jadi dia dari kutub utara menuju ke kutub selatan Jadi pernyataan ini empat Jadi jawabannya itu yang E Semua jawaban benar Oke sobat Selamat menikmati Halo sobat pintar Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Di sini ada hal-hal di bawah ini adalah sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik Nah yang pertama dibelokkan oleh medan listrik Nah jadi sifat gelombang elektromagnetik itu tidak dapat dibelokkan Baik oleh medan listrik maupun oleh medan magnet Karena dari keduanya itu tidak memiliki muatan Jadi dia tidak bisa dibelokkan Jadi pernyataan satu ini salah Kemudian pernyataan kedua Dapat merambat pada ruang hampa Benar ya karena dia gelombang elektromagnetik Jadi dia dapat merambat tanpa memerlukan medium Jadi di sini benar Kemudian yang ketiga Kecepatannya lebih besar dari kecepatan cahaya Nah gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang cahaya Jadi kecepatannya antara gelombang elektromagnetik dengan gelombang cahaya Atau kecepatan cahaya itu sama Jadi pernyataan ketiga salah Dan yang keempat Dihasilkan dari medan listrik dan medan magnet Nah benar banget ya Gelombang elektromagnetik ini memang dihasilkan dari gelombang Dari medan listrik dan juga medan magnet Jadi pernyataan empat juga benar Jadi jawaban yang benar yaitu yang C Dua dan empat benar Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Sobat, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini Jadi disini ada 4 pernyataan Soalnya sebuah tabung berisi gas ideal Menurut teori kinetik gas dan prinsip ekipartisi energi Pernyataan yang benar adalah Oke yang pertama Molekul gas mengalami perubahan momentum setelah mengalami tumbukan dengan ginding kapung Oke kita lihat dulu delta V itu adalah perubahan momentum Jadi M dikali V dikurangi dengan M dikali Nah karena dia kecepatannya dia berubah maka disini negatif Oke kemudian ini berarti jadinya ditambah M dikali V ditambah dengan M dikali V Sehingga jawabannya 2MV Jadi dia ada perubahan ya Berarti pernyataan 1 benar Kemudian pernyataan 2 Energi yang tersimpan dalam gas berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya Oke kita lihat Energi kinetik yang tersimpan Atau energi yang tersimpan Itu rumusnya 3 per 2 KT Nah disini energi sama dengan suhunya dia berbanding lurus Bukan berbanding terbalik Jadi disini pernyataan keduanya salah Kemudian yang ketiga Energi yang tersimpan dalam gas berbanding lurus dengan jumlah banyaknya derajat kebebasan Oke kita tulis dulu rumusnya bahwa EK atau energi yang tersimpan itu F per 2 dikali dengan KT Nah F ini adalah derajat kebebasannya Sama K atau energi yang tersimpan itu dia sebanding atau berbanding lurus Jadi pernyataan yang ketiga ini benar Kemudian pernyataan yang keempat Pada saat tumbukan dengan dinding tapung molekul gas kehilangan energi Nah pada saat tumbukan ini dia terjadi lenting sempurna Karena dia lenting sempurna Maka energi saat awal itu sama dengan saat akhir Atau molekul gasnya itu tidak hilang Hanya berubah aja Jadi pernyataan keempat ini salah Pernyataan yang benar yaitu pernyataan 1 dan 3 Jadi jawabannya yang benar yang B Oke sobat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo sobat bintar Gimana udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Disini ada pernyataan Disini ada pernyataan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh sel kanker Sebabnya gelombang elektromagnetik memiliki energi yang besar Akan memiliki daya tembus yang besar Nah jadi pada gelombang elektromagnetik dia memang memiliki energi yang sangat besar Dan karena dia memiliki energi yang sangat besar maka daya tembusnya itu juga sangat besar Dan apabila dia mengenai makhluk hidup atau tumbuhan hidup atau hewan yang hidup Dia akan memiliki efek yang sangat serius Namun apabila kita dapat mengendalikan dari energinya atau kita dapat mengendalikan daya tembusnya Maka dia juga bisa berguna untuk manusia atau digunakan untuk tim-tim medis Salah satunya yaitu membunuh sel kanker Jadi pada soal ini pernyataan dan juga sebabnya itu benar Dan mereka keduanya itu menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat Jadi jawabannya yang benar yang B Oke sobat Terima kasih telah menonton! Halo sobat Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Gaya angkut pesawat terbang terjadi pada ekor pesawat terbang Pada ekor pesawat terbang Sebab kecepatan aliran udara di atas pesawat Di atas pesawat lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap Oke agar gaya angkat pesawat Atau pesawat itu dapat terbang Maka yang pertama Jadi dia terjadi pada sayap pesawatnya Jadi bukan pada ekornya Jadi pernyatanya salah Nah karena dia ingin terbang Maka kecepatan aliran udara di atas sayapnya itu harus lebih besar daripada kecepatan alirannya di bawah sayap pesawatnya Jadi disini sebabnya itu benar Maka jawaban yang benar yaitu pernyataan salah tetapi alasannya benar Yang D Oke sobat? Nah itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar bersama Kavifa Semoga dapat kalian pahami dan menjadi latihan mandiri kalian belajar di rumah Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Dadah Dadah Sampai jumpa